Hai ikan diukur dulu sebelum di video itu masuk bag pengambilan video Halo Koi Lover masih di channel Buta Koi kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan atau permintaan dari para konsumen tentang permintaan video untuk indukan yang bagus dan yang ready-stop di Buta Koi itu yang bagaimana yang indukan yang recommended istilahnya itu yang bagaimana kebetulan kali ini ada induan F1 yang menurut kami lumayan artinya lumayan layak untuk di di tenak layak untuk dijadikan induk untuk lebih jelasnya ayo kita review ikannya ini ini jenisnya Kohaku dan Showa ukurannya 45 sampai 49 cm ini jenis bukan impor tapi F1 F1 turunan sakai ini bodinya lihat dari ciri-ciri bodi baik jantan maupun betina ini jantan tapi bodinya itu tebel ya ini bodinya tebel terus itu berpunuk lumayan kalau dari sampai kelihatan ini berpunuk yang betina pun juga berpunuk bodinya bulky kalau ini jantan Soa kalau yang betina yang besar ini betina besar gendong telur ini ini juga punuk bodinya mantap ini layak untuk dipijahkan layak untuk di jadikan induk ini akan mengeluarkan koi-koi yang bakat jumbo koi yang ikan koi anak-anikan koi yang cepat besar karena gen dari induknya pun juga lumayan besar ya gennya jumbo kemudian kalau untuk masalah pemijahan yang sering kami satu betina tiga jantan ya untuk di dipijahkan ketika ada betina atau indukan yang sudah siap untuk ditelurkan setiap siap dipijahkan itu jantannya lebih dari satu dua atau tiga supaya hasilnya nanti maksimal kalau seperti ini ini nanti akan dipilih yang induknya sudah siap untuk dipijahkan seperti ini kan ciri-cirinya yang siap dipijahkan itu induknya empuk perutnya kalau ini masih keras masih kalau kita pegang ini masih masih keras ini tandanya ini belum siap untuk dipijahkan tapi mungkin ini tiga minggu kita cek lagi sudah empuk atau belum perutnya sudah lunak empuk nah itu kemungkinan itu ciri-ciri siap untuk dipijahkan tinggal kita siapkan tempatnya terus masalah harga yang ikan koi disini itu harganya bervariasi mulai dari satu juta lima ratus sampai dua juta setengah tergantung motif dan ukuran dan juga gennya bodinya kita lihat intinya harga itu sesuai dengan kualitasnya harga ikan koi itu sesuai dengan kualitasnya jadi sama-sama 40 cm harganya itu beda-beda sama-sama jenis kohaku harganya juga beda-beda tergantung kualitasnya kalau ini kan kualitasnya saya bilang lumayan pangkal ekornya wah tebel banget ini pangkal ekornya sangat tebel jalannya itu ginuk-ginuk ini sangat gemulai jalannya itu ginuk-ginuk semuanya pangkal ekor tebel kepala simetris punuk juga lumayan punuk berpunuk semua bulky ya selain warna pola bentuk juga sangat mempengaruhi untuk gennya gen daripada anakan yang akan dikeluarkan oleh ikan koi tersebut kemudian untuk memijakan itu sebaiknya satu rumpun yuk kohaku dengan sanke soa dengan siro ya soa dengan soa yaitu untuk memudahkan keluarnya itu loh nanti anaknya itu juga pakemnya itu jelas ada juga yang menyilang-nyilangkan kiko dipijakan dengan kohaku dipijakan dengan kujaku ada yang seperti itu dengan tujuan dia mendapatkan pakem-pakem yang baru disilangkan lah isilahnya tapi kalau disini belum kami selalu pemijahannya sesuai dengan pakemnya oke untuk koi lover sekian review atau ulasan kami bagi teman-teman yang ingin mencari induan ikan koi blitar induan berkualitas induan F1 induan bakat jumbo itu kami insya Allah menyediakan selama stok ready jangan lupa subscribe channel ini dukung channel ini agar kami terus berkarya di dunia koi lover sekian salam koi lover oke guys ini pengambilan stok lagi dari kolab tabungan jenisnya karashi jantret karashi kinrit tetap dibantu dengan mas adit cakoi cakoi ukuran 40 cm Yuk, tschuss